Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Salam budaya Pertari budaya Maturujo Sleman Senggara Daerah istimewa Jakarta Indonesia Indonesia Yang saya hormati Ibu Panangu Kapanewon Prabanang Bapak Meskipa Kapanewon Prabanang Bapak Kaposef, Bapak Jantami Yang saya hormati Dari Dinas Operasi Atau yang mewakili Dari Dinas Budaya Atau yang mewakili Yang saya hormati Dari Perindak Atau yang mewakili Yang saya hormati Bapak Murah Murah Maturujo Beserta Perangkat Kalurahan Yang saya hormati Ibu-ibu PKK Maturujo Bapak Ibu Tamu Udara Peserta Berput Maturujo Dan Bapak Ibu Semua Penjual Pasar Potolajaya Maturujo Yang saya cintai Yang saya belikan Tamu Udara Yang berbahagia Alhamdulillah Beralami Bersesuwa Kita padatkan Hidrat Alhamdulillah Atas Selamat Biaranya Kepada Kita semua Lebih-lebih adalah Haman sehat Dan kesempatan Yang saya hormati Pak Pak Mewahno Pak Ulrah Pak Ulrah Tadi Kita tak ilmi-lmi Pak Pak Ulrah Bapak Hajo Bersyukur Kita bersama-sama Bahwa pada hari ini Kita bisa hadir Di tempat yang indah ini Di Pasar Potolajaya Ini Dalam rangka Pembukaan Maturujo FED 2022 Atau Grebek Maturujo Dalam rangka Promosi UMKM Desa Budaya Desa Wisata Karunah Maturujo Saya atas nama Pemerintah Pak Tengselman Maupun atas nama Pribadi Mengucapkan Selamat Maturujo Untuk hari Jadilah yang ke-76 Di mana Besok akan Diadakan Kira Budaya Dengan Bedul Projo Akan Menyatu Di kaluran Maturujo Bapak Ibu Yang saya Hormati Disabarkan Di mana Dalam rangka Adanya Gebek Maturujo Ini Dihandakan Adanya Menyatu Antara Pemerintahan Karunah Dan Budaya-budaya Yang adunuh Yang ada di Karunah Dan Sekaligus Mengingatkan UMKM Di Maturujo Kita itu Dianjirkan Lewat Presiden Borok Baru Itu adalah Dengan Saudara Kita Tetangga Kita Sendiri Tidak Usah Berjauh Jauh Karena UMKM ini Wujud Tidaknya Adalah Terdantung Kita Masyarakat Setelah Nanti Yang Menentukan Pasar Pemerintahan Ini Besar Dajidak Sehingga Apabila Dalam rangka Masyarakat Guyuk Hukum Satu Untuk Membesarkan Pasar Maturujo Dan UMKM Adalah Bapak Ibu Semua Oleh Karena Itu Saya Selalu Hukum Bapak Ibu Semua Untuk Selalu Belajar Di Pasar Tradisional Yang Ada Pasar Tradisional Adalah Saudara Kita Sendiri Setidak Tidaknya Kalau Pasar Tradisional Itu Bisa Komunikasi Antara Pemili Dan Ujuan Sedangkan Kalau Pasar Sejaring Itu Kita Tidak Tau Yang Punya Siapa Tapi Bukan Aku Tidak Bisa Tentu Atas Satu Banyang Lagi Karena Itu Bapak Ibu Semua Dengan Akhirnya Gede Magulujo Tahun 2022 Ini Di Bawa Nanti Berhasilkan Kitas Antara Budaya Dan UMKM Di Masyarakat Tujuannya Adalah Pak Kurah Sak Perangkatnya Dukung Bukun Lengu Dan Semua Masyarakat Adalah Bagaimana UMKM Bisa Naik Kelas Naik Kelas Bagaimana Ada Pembinaan Pembinaan Apabila Tidak Kurang Sesuai Supaya Nanti Bisa Agung Harga Jual Dan Sekaligus Bapak Ibu Semua Untuk Meningkatkan UMKM Adalah Boroboran Yang Ada Di Sekitar Kita Sehingga Kegiatan Apapun Kalau Bisa Bisa Beli Toko Yang Mahal Tapi Belilah Warga Masyarakat Yang Memang Menyajikan Siapa Yang Jual Kita Memang Supaya Saudara-saudara Kita Bisa Naik Kelas Untuk UMKM Dalam Rangka Memujudkan Budaya Tadi Sampaikan Oleh Bapak Ketua Panitia Dimana Dalam Rangka Ini Di Madurojo Ini Banyak Sejarah Untuk Berdirinya Adanya Madurojo Dengan Empat Kaluran Berjanjikan Satu Kemarin Saya Juga Datang Di Pebukuan Yang Jika Bakalnya Adalah Toko Masyarakat Yang Ada Di Pebukuan Manang Palu Ini Ada Menunjukkan Berdirinya Madurojo Ini Dibukung Oleh Toko-toko Masyarakat Yang Terbili Pada Kebudayaan Sehingga Apabila Pak Luran Mengadakan Dibuk Madurojo Dibukung Soparita Adalah Memang Bunah Kita Tidak Bisa Lepas Menghunggu Budaya-Budaya Kita Yang Ada Di Daerah Masyarakat Sehingga Bapak Ibu Semua Sekarang Madurojo Yang Sudah Menjadi Desa Wisata Desa Budaya Adalah Terus Dukuk Supaya Nanti Bisa Menjadi Desa Budaya Mandi Baru Dikisan Dikisan Baru Dikisan Baru Dikisan 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 Sudah 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 Menuruan Budaya Jadi Kalau Sudah Menuruan Budaya Itu Nanti Semua Diakses Jadi Kestikawaan Para Raja Dengan Ini Pak Ula Sukses Selalu Dan Semoga Dengan Adanya Keput Madi Madi 2022 Ini Kelentak Masyarakat Tetap Ada Dan Sekarang Kusaha Kita Sama-sama Menghidupkan UMKF Dan Sama-sama Menghidupkan Budaya Yang Ada Di Kaluran Madi Jok 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 Selalu Nanti Acaranya Dan Semoga Masyarakat UMKF Langsung Naik Kelas Supaya Ekonomi Di Madi Jok Berjalan Dengan Baik Kita Bisa Menurang Angka Pemiskinan Di Kabupaten Selimat Khususnya Ramonan Dan Madi Jok Cukup Sekian Dan Saya Terima Kasih Dengan Ini Saya Ucapkan Bismillahir Rahmanir Rahim Kita Buka Madi Jok 2022 Gerbek Madi Jok Dalam Rangka Promosi UMKM Desa Budaya Desa Wisata Kaluran Madi Jok Teman Dangan Hadirin Semuanya Mohon Berkenan Untuk Membuka Dengan Memukul Kenong 10 Kali 5 5 Kali Bismillahir Rahmanir Rahim Kita Buka Ruput Madi Jok 2022 Ruput Madi Jok 2022 22 Bismillahir Rahim Baru Kemudian Boru Keplek Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.